Sudara tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Gubernur Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa, menegaskan pemerintah serius mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Apa saja upaya yang sudah diambil oleh Pemprov Jawa Timur, kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa, yang bergabung lewat sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum, Bu Gubernur, Bu Khafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam, Ibu sehat selalu. Tentu ini menjadi sebuah hal yang memprihatinkan sedih, tidak hanya untuk Malang, tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Informasi terakhir yang Ibu dapatkan terkait dengan hasil investigasi, mungkin Ibu sebagai Gubernur mendapatkan datanya? Kalau investigasi tentu kita menyerahkan sepenuhnya ya. Ada tim PSSI, ada tim Kompolnas, ada tim Polri, ada tim investigasi independen yang dipimpin Pak Menko, Pol Hukam. Saya rasa kita berkomunikasi, berkoordinasi, tetapi sepenuhnya otoritas ada di tim investigasi yang memiliki kehususan ya, Mas Aiman. Iya. Soal keluarga juga, Bu, yang kemudian ditinggalkan, ada yang jadi yatim piatu, ada yang kehilangan anak balita dan suaminya. Ibu sempat mengunjungi beberapa di antara, saya mendengar hal seperti itu. Iya, sebetulnya hari Minggu itu siang, saya sudah langsung mencitil takziah, karena kan begitu banyak. Saya sudah mungkin bisa menyampaikan tugas kita kepada masing-masing keluarga korban, tapi tidak bisa semuanya. Jadi saya berbagi tugas, ada tim dari Pak Wakup hari ini juga turun, kemudian ada BPPD, ada Dinas Sosial Pak Korwil. Saya ingin besok semua tuntas tersapa, dan kita menyampaikan tugas kita langsung ke kediaman keluarga ahli waris, sambil menyampaikan santunan kematian dari Pemprov. Nah, salah satu yang memang saya kunjungi awal adalah Ananda Alfiansah, karena ini anak tunggal, kedua orang tuanya meninggal, dan Alfiansah ini melihat bagaimana kedua orang tuanya berada pada suasana berdesakan, dan terinjak. Ini ketika saya takziah bersama wali kota, saya sampaikan pertama pengasuhan. Siapa yang akan mengasuh. Ada pihak ibu dari ayahnya, ada pihak ibu dari bapaknya, tapi saya menyampaikan ini yang ada sekarang ini, Alfian, dalam pengasuhan siapa. Kedua, saya pesan ke wali kota supaya tim trauma healing disiapkan segera. Nah, jadi saya masih melihat bagaimana kondisi fisik anak, kondisi psikologis, saya rasa titik-titik tertentu kita bisa mendeteksi. Nah, itu juga... Usia berapa bu ini bu? Mohon maaf. Ya. Usia berapa anak ini bu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD luar biasa. Ya, kelas 5 SD. Kemudian ketika saya tanya Alfian, cita-citamu apa nak, dia ingin jadi polisi. Maka malam harinya saya bertemu Pak Kapolri yang sudah turun ke Malang, saya menyampaikan bahwa ada anak yang orang tuanya meninggal, sehingga dia jadi hatim piatu dan itu anak tunggal, cita-citanya ingin jadi polisi. Jadi, saya menyampaikan itu kepada Pak Kapolri malamnya. Nah, lepas dari itu saya ingin kampus di Malang Raya yang memiliki fakultas psikologi untuk bisa turun membantu trauma healing. Karena saya menemukan orang tua, tidak hanya ibunya, tapi juga ayahnya, yang kelihatan sekali beban psikologisnya cukup berat. Termasuk yang sore ini. Yang sore ini saya takzia sekaligus ke makam, ini Almarhum Sahrullah, itu yang juga ibu bapaknya kelihatan sekali bebannya cukup berat. Nah, banyak cerita yang saya kunjungi, anak ini berangkat, kemudian bersalam sama ibunya, minta maaf. Setelah minta maaf, kemudian ini mungkin terakhir kali saya nonton arema, setelah ini saya tidak merepotkan siapa-siapa lagi. Setelah menyampaikan pesan itu, langsung ibunya lemas, terus pingsan. Ini kan suasana yang harus di-follow up dengan trauma healing. Maka, kalau ini tadi kebetulan yang membersamai saya itu, wakil bupati Malang, kapan hari kemarin saya sama bupati. Jadi, siapa yang akan menindaklanjuti trauma healing, ini yang harus fix. Karena korbannya cukup banyak, maka memang fakultas psikologi di Malang Raya, saya mohon bisa ikut membantu proses trauma healing untuk keluarga korban ini. Iya, iya. Saya tertarik dengan Alvian tadi, yang kelas 5 SD, ya tim piah itu, ibu sempat mengunjunginya. Dengan siapa ya tinggal hari ini? Ya, itu kan di rumah itu, hanya dia dan bapak ibunya. Jadi, saya kemudian menyampaikan, sekarang ini dia akan tinggal bersama siapa. Akhirnya, kemudian bu, ini ibu dari bapaknya, yang sekarang dalam prosesi sebagai pengasuh. Nah, karena ibu dari ibunya, artinya nenek dari ibunya itu keluarga. Keluarga ini jauh dari tempat tinggal yang sekarang. Jadi, yang saya bolak-balik pesan adalah pengasuhan. Kebetulan lingkuan itu beberapa saya mengenal, jadi saya juga menitipkan kepada keluarga kanan-kirinya. Karena ini anak yatim biatu, dan tidak ada saudara kandungnya, maka harus dalam pengasuhan yang lebih aman, memberikan rasa aman dan dukung kembang yang baik. Tadi ibu katakan bahwa sampai saat ini, belum ada yang menampung dirinya. Kalau keluarganya ada yang lain? Oh iya, jadi si Alfian ini, sementara dalam pengasuhan nenek dari sang anak. Oh oke. Jadi, saya juga menitipkan kepada tetangga kanan-kirinya, yang kebetulan beberapa saya mengenal cukup dekat. Jadi tolong saling melindungi, dan sekarang harus di dalam pengasuhan yang aman. Baik, termasuk keluarga tidak mampu, bu? Ya, cukup sih. Oh cukup, oke baik. Baik, artinya untuk kehidupan sehari-hari, sang yatim biatu ini, sementara ini cukup ya, bu ya? Insya Allah, ya. Oke. Tentu yang seperti ini kan, bukan hanya yatim biatu, ada juga kemudian ibu yang kehilangan, atau istri yang kehilangan suami dan juga anaknya. Tentu kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Bagaimana kemudian Pemprov Jawa Timur melihat hal ini, kemudian untuk mengatasinya, membantunya, meringankan? Ya, kalau untuk sementara, semua yang korban meninggal dunia, Pemprov memberikan santunan takzia 10 juta. Kemudian, Bang Jati memberikan santunan 5 juta. Pemkot Malang juga 10 juta, Pemkap Malang 10 juta. Di luar dari yang saya dapat konfirmasi, Kementerian Sosial juga ada, Pak Presiden juga. Tetapi bahwa ada hal, Mas Aiman, yang saya kelilingi di rumah sakit. Itu orang tuanya, rata-rata meminta kita, membantu mengkomunikasikan, tempat bekerja, atau tempat kuliah mereka. Jadi, terutama yang tempat bekerja, mereka minta dikomunikasikan, jangan sampai kemudian sekarang dirawat, dan kemudian berdampak pada tempat kerjanya. Misalnya takut nanti dipecat. Jadi, pihak rumah sakit, saya minta mengkoordinasikan dengan tim dari Dinas Sosial Pemprov, karena kebetulan yang banyak dirawat di Saiful Anwar. Saiful Anwar ini rumah sakitnya Pemprov. Saya ingin menyampaikan kembali, semua yang ada di rumah sakit Saiful Anwar dalam tanggungan Pemprov, di rumah sakit kabupaten, baik RSUD maupun swasta dalam tanggungan Pemkap Malang. Begitu juga yang dirawat di rumah sakit Kota Malang dalam tanggungan Pemkot Malang. Kami menyiapkan segala sesuatunya, termasuk pada proses pemakaman dan seluruh proses ketika mereka ada di rumah sakit. Jadi, Dinas Zah yang belum teridentifikasi, insya Allah kami tentaskan semuanya sampai kemudian ke tempat tinggal masing-masing. Ada berapa Bu yang belum teridentifikasi jenazahnya dan ada berapa yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit? Pada awal itu, Minggu pagi, ditemukan 32 kan yang belum teridentifikasi. 15 di Ganjuruan, 17 di Saiful Anwar. Dan pada hari Minggu itu pula, Alhamdulillah sudah teridentifikasi semuanya. Dan saya yang di Saiful Anwar 17, saya sempat bertemu 16 anggota keluarganya. Saya pun menyampaikan, jika lo berkenan dimandikan di sini, kita akan mandikan. Jika lo berkenan disolatkan di sini, bagi yang beragama Islam, kita juga akan sholatkan. Yang di luar kota, kita akan kirim, dimasukkan di dalam peti jenazah. Kalaupun nanti dimakamkan, dikeluarkan, silahkan. Tapi untuk keamanan jenazah, maka kita akan menyiapkan dalam peti jenazah. Saya mengkomunikasikan itu satu persatu. Karena mereka juga dalam keadaan duka. 16 keluarga ya, Bu? 16 keluarga, Ibu sampaikan itu ya? Iya, itu. Yang ada di Saiful Anwar. Dan informasi yang terupdate hari ini, termasuk Gus Sahrullah, yang tadi saya takziah, ternyata itu yang tidak tercatat. Jadi ada jenazah yang identitasnya melekat, rumahnya dekat dengan kanjuruhan, itu langsung dibawa pulang. Jadi yang pemakaman setengah tujuh atau jam tujuh itu ternyata ditemukan beberapa, tidak tercatat di dalam rekap rumah sakit. Karena memang langsung dibawa kembali ke keluarga, langsung dimakamkan. Itulah proses penyisiran yang dilakukan sampai dengan sore ini, kita mendapatkan informasi dari krisis center Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Ada tambahan, kita berduka sekali Mas Aiman, tambahan 6 orang lagi tercatat meninggal dunia, termasuk yang tadi saya takziah itu. Jadi rupanya karena sepeda motornya ada, kuncinya ada, handphonenya ada, dompetnya ada, kata keluarganya tadi. Jadi sudah terkonfirmasi meninggal, ya langsung kemudian dibawa ke rumah, dimakamkan. Nah itu ternyata ditemukan ada 6, tercatat update tambahan baru. Berarti 125 tambahan 6 ya Bu? Sekarang 131. Sehingga tercatat di krisis center, saya langsung bertelepon sendiri, update ini 131. Ini informasi yang terbaru disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur lewat krisis center ya Bu ya. Jadi ya betul ini duka kami, duka yang sangat mendalam. Tentu kita semua mendoakan bahwa almarhum-almarhumah semua amal ibadahnya diterima Allah, hilangnya diampuni Allah, dan beliau dipanggil dalam keadaan khusul khutimah. Amin. Mohon doa semuanya. Tentu nih duka yang luar biasa, memang tidak ringan bagi keluarga dan insiden yang luar biasa. Ya termasuk kami yang ada di Jawa Timur, Mas Aiman ya. Betul Bu, betul. Kami pun bisa merasakan disini luar biasa duka yang bisa dirasakan. Baik Ibu, terima kasih. Tentu ini menjadi pekerjaan berat juga bagi kita semua, termasuk juga Ibu di Pemprov Jawa Timur untuk terus kemudian memantau mereka yang masih dirawat disana. Mudah-mudahan tidak ada korban tambahan lagi dan mudah-mudahan segera pulih bagi mereka yang dirawat. Mohon doa semuanya. Amin. Terima kasih Ibu Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah memberikan informasi terbaru tadi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Ibu Kofifah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kofifah Indar Parawansa,